Oke, kita sekarang akan membahas mengenai persamaan gas fermi ideal persamaan keadaan gas fermi ideal jadi kita tinjau fungsi partisi besar untuk gas fermi yaitu Zb fermion sama dengan pertalian dari 1 plus Ze bakat minus beta epsilon Z dimana kita memiliki hubungan relasi termodinamika pada enjambul kalonik besar yaitu pv per kt sama dengan len dari fungsi partisi besar nah, disini kita akan tinjau untuk gas fermion maka fungsi partisi per fermionnya kita ganti seperti ini nah, logaritma dari perkalian itu tidak lain adalah jumlahan sekarang kita ingin mengetahui bentuk dari epsilon Znya nah, untuk mendapatkan bentuk ekspresi dari relasi ini maka kita tinjau untuk gas wandung ideal maka energi partikel itu hanya energi genetik dari partikelnya dan partikel itu tidak saling berinteraksi sehingga energi potensialnya itu sama dengan 0 jadi, epsilon Z itu adalah B kuadrat per 2M nilai E pangkat minus beta epsilon Z itu bernilai cukup kecil sehingga untuk volume V yang besar spektrum keadaan sistem terlihat kontinu sehingga jumlahan itu bisa diubah menjadi bentuk integral nah, masalahnya jumlahan Z itu apa? jumlahan Z itu adalah jumlahan yang berkaitan dengan jumlah keadaan jadi, epsilon Z itu kan kita udah bentuk merupakan jumlahan dari jumlah keadaan keadaan setiap individual bukan kelompok energi nah, sehingga integral yang kita lakukan itu juga integral terhadap semua keadaan dimana di sebelumnya kita tahu bahwa total keadaan itu diberikan oleh ya, NPDP atau GKIP ya dimana di sini NPDP kita tinjau jumlah keadaan dengan volume dengan apa tergantung terhadap nilai P gitu nah, sebelumnya kita juga miliki bentuk NVDV dan NEDE disini kita ambil bentuk NPDP karena kita tahu bahwa epsilon Z itu adalah B kuadrat per 2M NPDP nya 4P VS per H pangkat 3 P kuadrat DP sehingga BV per KT nya itu kita masukkan seperti ini dan kita memiliki bentuk jumlah sistem rata-rata pada ACM itu adalah N rata-rata sama dengan KT len KT parsial len fungsi partisi parsial mu dimana kita tahu bahwa len dari fungsi partisi partisi itu adalah BV per KT dimana kita miliki BV per KT nya itu adalah 4P VS per H pangkat 3 induktial dari 0 sampai hingga P kuadrat len dari 1 plus Z e pangkat minus beta P kuadrat ke 2M DP nah, karena kita miliki bentuk eksplisit dari krasitas Z sama dengan E pangkat beta mu maka parsial parsial mu itu sama dengan parsial Z parsial mu parsial parsial z karena yang mengandung mu disini hanyalah suku fugasitasnya nah, dengan demikian kita miliki bentuk parsial parsial mu menjadi seperti kT E pangkat beta mu parsial 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 z E pangkat beta mu itu kan Z jadi, kita bisa tuliskan Z per KT parsial parsial z jadi, jumlah sistem rata-ratanya n bar itu sama dengan KT Z per KT parsial parsial z dari ini nah, ini kita masukkan parsial parsial z nya itu hanya bekerja pada suku logaritma ini ya, kita miliki bunda seperti ini UDP nah, turunan dari logaritma 1 plus Z E pangkat minus beta P kuatat 2M ya berarti ini menjadi separ gitu ya ini separ ini harusnya separnya disini dan ini dikalikan turunan di dalamnya nah, di dalamnya parsial parsial z dari ini kita lihat adalah E pangkat minus beta P kuatatat 2M sehingga kita miliki bentuk seperti ini nah, untuk mempermudah kita kalikan di pembilang dan penyebut yaitu seperti Z E pangkat minus beta P kuatatat 2M sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini nah, dengan demikian kita memiliki 2 guan distans yaitu PV per KT seperti ini dan kita coret ini volume spasialnya Vs dan kita akan dapatkan bentuk P pentate dan juga n-rata-rata nya seperti ini kalau kita cari rapat jumlah sistemnya Rauh itu sama dengan n-rata-rata dibagi dengan volume spasialnya itu seperti ini nah, kedua persamaan tersebut itu menunjukkan sifat assembly fermion dalam ensemble kanoni besar jadi ini adalah bentuk dari persamaan keadaannya tapi ini masih belum lengkap karena kita masih belum tahu hasil dari integral ini apa nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut kita definisikan lambda itu adalah akar dari 2B halbar kuadat per mKT dimana lambda itu adalah panjang gelombang thermal partikel karena berhubungan dengan momentum partikel yang diakibatkan oleh kegalaan thermal jadi ini bisa diturunkan dengan perumusan de Broglie gitu ya lambda sama dengan H per P dimana P nya itu adalah momentum dermalnya akar dari EK rata-rata gitu ya ya kan kalau energi kinetiknya rata-rata kan 3 per 2 mKT nah kemudian kita misalkan X sama dengan beta P kuadat per 2 mKT dengan demikian P kuadat itu sama dengan 2 mX kuadat beta dan P nya itu adalah akar dari 2 m per beta X sehingga DP nya itu adalah akar dari 2 m per beta DX dan kita tahu ketika P sama dengan 0 maka X nya itu juga sama dengan 0 dan juga ketika P sama dengan T hingga X nya itu juga T hingga nah dengan demikian integral ini kita bisa ubah menjadi ini ya kita ubah menjadi integral X dan kita setukan nih konstanta-konstantannya di depan dan kita bisa tuliskan bentuk seperti ini dimana suku yang suku di dalam kurung ini tidak lain adalah seperti lambda pangkat 3 nah pertanyaannya bagaimana kita dapatkan integral ini jadi kita definisikan fungsi fat min eh 5 per 2 kenapa kalau 5 per 2 nanti kita akan tahu alasannya 5 per 2 itu adalah 4 per akar P integral dari 0 sampai sehingga X kuadat len dari 1 plus Z F X kuadat DX sehingga kita bisa tuliskan P per k D itu sama dengan super lambda pangkat 3 F 5 per 2 Z nah selanjutnya untuk Rho Rho nya itu adalah N rata-rata per V volume spasial dimana hasilnya juga adalah 4 T per H pangkat 3 induksel dari 0 sampai hingga P kuadat per 1 minus Z pangkat minus 1 F pangkat P kuadat per 2 M per 1 dp ini kita ubah menjadi X gitu ya dan kita dapatkan bentuk seperti ini nah kita satukan nih konsantar-konsantarnya dan kita akan eh nyatakan seperti ini nah sama suku yang ada suku di dalam gunung ini kita lihat adalah lambda pangkat 3 sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini nah suku integral ini kita bisa tuliskan dalam fungsi Fermi yaitu F 3 per 2 di F 3 per 2 Z itu sama dengan 4 per angkat P integral dari 0 sampai hingga x kuadat sepert Z pangkat minus 1 e pangkat x kuadat plus 1 dx sehingga kita bisa tuliskan nilai rho itu sama dengan sepertambah lambda pangkat 3 F 3 per 2 nah jadi kita memiliki fungsi Fermi F5 per 2 seperti ini apabila kita turunkan F5 per 2 terhadap Z maka kita tuliskan partial partial Z F5 per 2 Z itu sama dengan 4 per angkat P integral dari 0 sampai hingga x kuadat partial partial Z dari len 1 plus Z e pangkat minus x kuadat dx nah yang lain kita dapatkan bentuk seperti ini atau seperti ini biar kalau kita hilangkan e pangkat minus x kuadatnya nah kalau kita keluarkan Z nya kita akan dapatkan bentuk seperti ini jadi disini kita keluarkan Z nya maka disini muncul Z pangkat minus 1 dan ini tidak lain adalah fungsi Fermi 3 per 2 sehingga kita memiliki hubungan bahwa Z partial partial Z F5 per 2 itu sama dengan F3 per 2 nah bentuk eksplisit dari F3 per 2 dan F5 per 2 itu cukup sulit untuk diselesaikan nah maka dari itu kita perlu selesaikan untuk Z yang SD sekarang kita tinjau fungsi deret seperti 1 plus Y dimana deret dalamnya itu adalah 1 plus Y sama dengan seperti ini 1 minus Y minus Y kuadat minus Y pangkat 3 dan seterusnya dan logaritmalen dari 1 plus Y itu adalah integral dari 1 per 1 plus Y di Y yang lain adalah integral dari 1 minus Y plus Y kuadat plus Y pangkat 3 plus dan seterusnya di Y nah yang lain hasilnya adalah Y minus Y kuadat per 2 plus Y pangkat 3 per 3 minus dan seterusnya atau kita tuliskan dalam rotasi sigma itu menjadi jumlahan dari L sama dengan 1 sampai ternyata minus 1 pangkat L plus 1 Y pangkat L per L apabila kita sebutkan Y sama dengan Z E pangkat minus X kuadat maka L dari 1 plus Z E pangkat minus X kuadat itu sama dengan jumlahan dari minus 1 pangkat L plus 1 Z pangkat L E pangkat minus L kuadat L X kuadat per L nah sehingga kita bisa tuliskan fungsi Firmid dalam bedok direct yaitu F3 per 2 itu sama dengan 4 per akad P jumlahan L sama dengan 1 sampai ternyata minus 1 pangkat L plus 1 Z pangkat L per L integral dari 0 sampai ternyata X kuadat E pangkat minus L X kuadat DX dan hasil dari integral ini sangat mudah untuk diselesaikan yaitu akad P per 4 L 3 per 2 nah integral ini didapatkan dengan ya tidak lakukan substitusi aja ya nanti kita akan dapatkan bentuk dari fungsi error gitu ya lakukan integral parsial tapi disini kita gak perlu diselesaikannya kita bisa gunakan aplikasi integral kalkulator nah dengan demikian kita dapatkan bentuknya itu adalah F5 per 2 sama dengan jumlahan minus 1 pangkat L plus 1 Z pangkat L L per L pangkat 5 per 2 nah bentuk dari sini mirip dengan fungsi polilogaritma dimana fungsi polilogaritma L, I, S Z itu sama dengan jumlahan dari L sama dengan 1 pangkat L Z pangkat L per L pangkat S dan juga L, I, S minus Z itu sama dengan jumlahan dari minus Z pangkat L per L pangkat S tidak lain adalah minus dari jumlahan minus 1 pangkat L per 1 Z pangkat L per L pangkat S dengan demikian kita bisa tuliskan fungsi Fermi dalam suku fungsi polilogaritma yaitu F5 per 2 sama dengan minus L, I 5 per 2 minus Z nah fungsi Fermi F3 per 2 itu tampak dicari dengan menurunkan fungsi Fermi F5 per 2 dimana F3 per 2 itu sama dengan Z D di Z F5 per 2 yang lain adalah Z turunan dari F5 per 2 itu adalah ini L nya turun Z pangkat L minus 1 gitu ya nah L dibagi dengan L pangkat 5 per 2 menjadi L pangkat 3 per 2 nah itulah kenapa dinamakan F5 per 2 dan F3 per 2 ini ikut di pangkatnya dan dengan demikian F3 per 2 kita bisa tuliskan yaitu minus L, I 3 per 2 minus Z nah apabila dilakukan pendekatan nilai Z di sekitar 0 terlihat bahwa Fz Fz itu mendekati Z gitu ya dimana bentuknya itu linear nah sedangkan untuk kasus Z besar maka F3 per 2 E pangkat beta mu itu sama dengan minus L, I 3 per 2 E pangkat minus beta mu nah bentuk asimptotiknya limit mendekati tahingga L, I, S E pangkat minus U itu sama dengan minus U pangkat S per gamma S plus 1 nah dengan demikian kita miliki bentuk asimptotik F3 per 2 yaitu F3 per 2 E beta mu itu dapat didekatin menjadi beta mu pangkat 3 per 2 per gamma 5 per 2 gitu ya yang lain adalah 4 per 3 akar P lenzet karena beta mu adalah lenzet pangkat 3 per 2 nah kalau di plot itu seperti ini lihat bahwa ketika mendekati 0 itu fungsi F3 per 2 nya itu linear gitu ya namun lama-kelamaan akan menyimpang dari linear kemudian disini akan membentuk fungsi seperti ini pada nilai Z yang tinggi gitu yang itu yang itu yang itu yang itu